Intro Di dalam surat Az-Zumar, surat 17-18 ini Dinyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan saya gini Ustadz, ini yastami'una, kemudian fayat tabi'una, fayat tabi'una al-kawul ini Ini pemahaman seperti ini Pertama begini, kita padukan dulu supaya tidak putus ayatnya Tidak ada manusia di dunia ini yang suci Artinya bebas dari dosa itu tidak Karena ada potensi nafsu yang akan menggiring pada kesalahan Karena itulah sebelum manusia salah, Allah sudah turunkan sifat rahmannya berupa Tawab, penerima taubat Itu dulu standarnya Jadi dalam diri kita ini ada bagian Yang potensinya dimanfaatkan oleh setan Untuk diprovokasi, diberikan was-was Was-was itu provokasi, halus sifatnya Itu bisa dilihat di Quran surah keempat Di ayat 118 Ya Sudah? Kalau nanti dari sifat penyimpangan besarnya 116 117, 118 Sudah masuk di situ Ya Wala udillannahum wala uman Diannahum Ada? Ada, baik Jadi, dari mulai kalimat Nasibam nafroda La'anahu Allah La'takhidanna min ibadika nasibam nafroda Setan dilaknat oleh Allah Dan dia mengatakan Saya akan memprovokasi bagian tertentu dari diri manusia Nah, bagian itu disebut fujur namanya Lawannya takwa Fujur dan takwa ditemukan di Quran surah 91 Ayat 7 Sampai 8 Nah, fujur dan takwa tempatnya di nafas Nafas Jadi, kalau fujur itu Dimanfaatkan oleh setan Diprovokasi Keluar sifat buruk Sifat buruknya disebut dengan su namanya Kalau keluar jadi su Jadi, diperintahkan oleh setan Diprovokasi Pernah nggak merasakan? Misalnya ada gini Eh, ambil aja tuh yang disitu sendalnya bagus Ya Pernah nggak ada getaran? Udah, bohong aja gitu Pernah begitu? Nah, itu sedang diperintah setan Di hati kan? Suaranya kan nggak kedengaran di telinga kan? Cuma di hati ada bisikan ya Itu amarah namanya Nafasnya sedang dikuasai oleh setan Aku akan sesatkan manusia Yang menghayal tuh Waktu dibacain Kemana-mana pikirannya tuh Itu ada hadisnya Sampai lupa berapa rokat Sedang menunaikan sholat Ada Nah, itu ada Itu sudah janjinya setan Kalau Quran sebutkan Masih terjadi, Pak Puncaknya berbuat maksiat Gitu Maksiat itu artinya Melampaui batas yang ditentukan Batas mata Memandang yang baik Dilewatin Maksiat Batas telinga Mendengar yang baik Dilewatin yang baiknya Jadi buruk Nah, kalau sudah melewati Batas yang baik Kelewatan Itu disebut dengan Togo namanya Jelas? Pelakunya disebut Togin Kalau jama disebut Togut Jadi saya mulai dari Togut dulu, Pak Karena disitu ada kalimat Togutnya Togut itu Segala yang membuat kita Melampaui batas Apapun itu Baik itu nafsu Ataupun sekitaran kita Misalnya Bekerja bagus Tapi kalau pekerjaan Melampaui batas Sampai lupa ibadah Nah, itu jadi Togut pekerjaannya Jadi ya Asalnya begitu Nonton Gak apa-apa Tapi kalau dengan Nonton Ilang waktu Main ilang waktu Nah, itu segala yang Membuat kita Melampaui batas Sebutnya apa? Togut Orangnya Togin Perbuatannya Togo Fir'aun Jadi pemimpin Gak disoal Pemimpinnya Gak apa-apa Tapi ketika Melampaui batas Disebut Togo Idhab ila Fir'auna Innahu Togo Jadi Quran itu Menyampaikan Risalah Nabi Musa Bukan ingin menurunkan Fir'aun Jadi Raja Bukan Tapi mengembalikan Kebijakannya Supaya tidak Melampaui batas Mempertahankan Kedudukan Sampai bunuh orang Ya kan Sampai Mengaku Tuhan Itu sudah melampaui batas Kembalikan Indahnya Quran Bukan turunkan Jadi gak ada Ayat-ayat penurunan Yang ada Kembalikan Supaya jadi orang baik Itulah indahnya Islam Jelas Jadi yang pertama Tidak ada Satupun manusia Yang suci Bebas dari Godaan keburukan Setiap kita Pasti pernah terpleset Kecuali Nabi Kalau Nabi punya Sifat maksum Terjaga dari keburukan Jadi sebelum melakukan Allah sudah Menjaga Kalau kita bukan Nabi Ada Nabi disini Ada Ya Pasti pernah salah Ini pun yang dipikirkan Kan saya gak tau nih Pikirannya kan beda-beda nih Kapan Ustaz selesai nih Lapor saya Macem-macem Ada yang imam-imam minum Panjang amat Kapan selesainya Kapan rukunya Macem-macem Kemarin di Malaysia Ada yang imamnya kepanjangan Belakangnya tuh kesel Bawa sendal dari belakang Mau ditimpu Ada yang begitu Jadi gak lepas dari salah Selama hidup Pasti pernah salah Di antara Orang hebat itu Bukan orang suci Orang hebat Itu yang saat Dia salah Dia mau bertobat Kabar baik Buat orang seperti itu Di orang hebat itu Ketika dia sadar Berbuat maksiat Dia tobat Karena fitrah manusia itu Tobat Beda dengan setan Kalau setan Gak kenal tobat Makanya ketika salah Diberikan peluang Tobat Setan gak mau Tobat Kan oleh Allah Kan diklarifikasi Kenapa kamu gak Mau sujud Ketika aku Perintahkan Itu itu Kalimat Kalimat pemberian Tobat sebetulnya Supaya setannya Langsung berkata Ya Allah Saya salah Minta ampun Kan Tapi karena gak Kenal Tobat Sombong Abawastakbar Karena sombong Menutup pintu Tobat Makanya memilih Sombong Memang saya Istimewa Saya lebih keren Dibandingkan Adam Orang hebat kan Gak mungkin Sujud pada yang rendahan Bahasa Iblis Makanya disebut Iblis Manusia tidak Adam Oleh Allah Diberikan izin Untuk salah Agar menunjukkan Sifat tobat Bagi anak-anak Kucunya yang bukan Nabi Kalau Nabi Adam Kan Nabi Mudah bagi Allah Untuk mencegah Jangan makan Tunggu akhili Tapi diizinkan Supaya keluar Kalimat Tobat Dibimbing nanti Untuk anak cucunya Yang bukan Nabi Makanya setelah Adam itu Berbuat salah Kan dikonfirmasi Kalau ngaji kitabnya Lancar Itu kan nanti Begini Kan udah aku larang Dan Kenapa dimakan juga Aku gak ngira Ya Allah Kalau ada yang bersumpah Atas namamu Kemudian bohong Kan Iblis bersumpah Atas nama Allah Dan Sebenernya kamu gak boleh Makan ini Supaya gak jadi malah Iblis bersumpah Ya Allah Gitu tuh Gitu Gitu Sumpah Nah Adam itu kan polos Waktu itu Karena baik kan Ya Allah Saya tuh gak tau Kalau ada makhlukmu Hambamu yang bohong Menyebut namamu Kan Ya kan Diizinkan oleh Allah Cuman prosedurnya tetap Dan prosedur tetap berlaku Tetap salah Cuman diberi kalimat Tobat Dia ampuni Makanya Al-Baqarah ayat 37 kan Fatalakal Adamu mirrabbihi Kalimatin fatahba Dibimbing kalimat taubat Itu tuh untuk kita Apa kalimat taubatnya? Di Al-A'raf ayat 23 Nanti kalimat taubat tu banyak Taubat dari pembunuhan Ada doanya Taubat salah karena musyrik Ada Taubat karena Baru berbuat maksiat Ingat langsung Langsung ingat Langsung Diberikan oleh Allah petunjuk Ini saya agak panjang dulu Rekannya nih Jadi disini Orang-orang yang Berbuat salah Dan bertobat Itu lebih dicintai oleh Allah Dibandingkan orang Soleh yang tidak pernah Merasa salah Orang yang pernah salah Lalu bertobat Itu lebih dicintai oleh Allah Itu ada di Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 222 Surah 2 Ayat 222 Sungguh Allah Sangat mencintai Para pelaku Taubat Nah Itu berita gembira Pak Ulaikalahumul busyra Nah kalau sudah taubat Cirinya apa? Merubah diri Jadi lebih taat Nah orang taat itu Digambarkan dalam Quran Apapun yang Allah Perintahkan Siap Siap Nah kalimat Qurannya Sami'na Maka tadi di Al-Baqarah Di akhir kan dibacakan Sami'na Wa ata'na Ghafranaka Rabbana Wa ilaikan Alaihil masir Alaihil masir Sami'na Makanya disitu diteruskan Yastami'unal qawla Jadi apapun yang Allah sampaikan Mereka ikuti Turun ayat Solat Mereka solat Turun ayat puasa Mereka puasa Qawli disitu kan firman Pak Ya Kalau dijelaskan oleh Nabi Disebut dengan hadith Jadi apa yang disampaikan Allah Sampaikan Rasul Mereka ikuti Kata Allah Solat Solat dia Nabi contohkan Detilnya Dari yang fardu sampai yang sunnah Silahkan itu pilihan Kalau ada solat fardu Dengan solat sunnah Pilih mana Ulangi Ada solat fardu Dengan solat sunnah Pilih mana Pilih dua-duanya Ya Nah itulah Yattabi'una ahsanah itu itu Memilih yang terbaik Jadi ada yang baik Ada yang terbaik Solat isya Itu fardu Tarawih itu sunnah Pilih isya Apa pilih tarawih Ibu-ibu sekarang Pasang sejadah untuk tarawih kan Ya kan Tarawih kan sunnah Isya Fardu Ya Pilih mana Pilih isya Dan tarawih Jadi isya itu Bagus Ya kan Tarawih itu baik Tapi bisa tarawih Dan bisa solat isya Itulah yang terbaik Sama Fardunya kan lima Tapi ada Rawatib Ada solat duha Kalau bisa kita kerjakan Itu ahsanah namanya Tiba ya Zakat itu wajib Infak sunnah Bapak bisa zakat Itu biasa Karena kewajiban Tapi kalau bisa infak Itu ahsanah namanya Jelas ya Baik Jadi disini Kita urutkan dulu Gak ada orang Yang suci sifatnya Pasti pernah salah Di antara sekian yang salah Adalah orang taubat Orang mulia Ciri orang yang taubat Yang diterima Dan dicintai oleh Allah Dia senang merespon Apa yang Allah sampaikan Ada ayat solat Pengen solat Ada ayat puasa Pengen puasa Dan dia berusaha Menempuh yang terbaik Di balik semua firman itu Maka kalau ada yang melakukan demikian Itulah yang disebut dengan Ulul albab Apa artinya ulul albab itu? Albab itu jamaah dari kata lubb Tahu kelapa gak? Kelapa Kelapa paling mahal itu Ditapos Satu pohon Dua karung beras Kelapa tau ya? Ya Kelapa ada kulit luarnya kan? Serabut ya? Setelah itu ada apa? Batok Setelah itu? Dagingnya Tahu gak? Di dalam kelapa Yang paling dalamnya itu Ada yang halus Pernah makan kelapa kan? Di dalam itu ada yang halus Betul Ya Yang lembut Yang lembut Daging lembut dalamnya Nah itu lubb namanya dalam bahasa Arab Intinya Inti sesuatu Jadi ada orang yang memahami inti sesuatu Ya Tahu dia jalan hidupnya Ah Solat Bagus solat Kalau antum masih solatnya farduh Itu masih dagingnya Tapi dia kalau mengerti tentang manfaat solatnya Sampai dikejar sunnahnya Tahajudnya Itulah lub Dia tahu inti kehidupan Tahu sesuatu Kenapa saya harus wakaf? Tahu manfaatnya apa? Itu lub namanya Ulul albab Ya Serah ya? Nah jadi kalau cuma sekedar Memenuhi Kewajiban Solat Nah itu baru batoknya Ya kan? Kalau lambat-lambat Serabut tuh Ya Tapi kalau belum dipanggil Sudah datang Itu ulul albab Ya Di ulul albab tuh Tahu esensi kehidupan Makanya yang diikuti Ahsanah Pak Jadi ulul albab tuh Selalu ingin nyediah yang terbaik Kalau jamaah yang terbaik Kalau infak dengan harta yang terbaik Yang terbaik tuh Enggak harus banyak Ya Bagus itu termasuk yang terbaik Anda punya 100 ribu Dua Mau infak nih Lewat kotak Kotak tuh bukan mobil-mobilan ya Kotak infak Ya Dia bukan net-net Enggak begitu Niatnya mau infak salah satunya tuh Salah satunya Jadi ada yang 100 ribunya Yang masih segar Bagus tuh Ada yang udah lecek The kill of the kumal Ya kan? Megang aja kita gak enak tuh Yang dimasukin kotak tuh Yang lecek atau yang keras? Nah itu kalau yang lecek masuk Bukan ulul albab demanya Kalau yang dimasukin yang paling bagus Itulah ulul albab Yang bagusnya Ya? Dari mana taunya? Al-Baqarah 215 Dijawab lagi nanti di ayat 267 Kalau mau infak Mau ngasih orang Jangan yang jelek Kualitas yang Anda lihat aja Gak enak Ya? Ini makanan kayaknya udah kurang enak Kasih aja tukang depan tuh Kasih tukang enak aja Kalau mau ngasih yang paling enak Sama Jangan dibedain Itulah indahnya Islam Hidayah banyak jenisnya Hidayah banyak jenisnya Ada hidayah untuk meningkatkan amal sore Salah satunya Ada hidayah untuk taubat Ada hidayah untuk masuk Islam Orang belum muslim Dengar adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Mana Umar? Mana Umar? Ada umar adhan Umar adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Baru sahabat lah Adhan Penasaran Mungkin diikuti Dengarin Dicari Masuk Islam Maka dia mendapatkan hidayah Untuk asis Islam Setelah masuk Islam Dengar Hasan Nganji Pengen ngepulin Quran Hidayah yang kedua tuh Allah berikan hidayah Pada orang takwa Untuk meningkatkan ibadah Dari kalikitabula ribafi Hudallil Muttokin Gimana mendapatkan hidayah itu? Al-ladhina yu'minu nabil Bayuqimunas Salamimah razaknahum Dan sukun Ada hidayah taubat Ayat tadi Az-Zumar Makanya di Az-Zumar tuh Banyak hidayah taubat pak Sampai masuk nanti Ayat 53 itu Hidayah taubat semua Ya Nah ada orang yang Dibadikan hidayah oleh Allah Untuk bertobat Sudah dikirimkan ustaz Dia buka Youtube Juga nyasarnya ke ceramah Gitu Kemudian dia mau berangkat Bannya jadi kempes Berangkat maksiat Ditolong oleh seorang kiai juga Tapi dengan semua itu Belum mau taubat Ada gak yang begitu? Ada Contohnya Yang lihat saya Contohnya Fir'aun Fir'aun kurang apa coba Nabinya dua Musa dan Harun Langsung diajak Langsung diarahkan Mu'jizat nampak Masih mengatakan Sayang Tuhan kok Kan Sayang Tuhan Gitu Nah itu yang repot tuh Nah yang seperti itu Itu yang Mahfumullah halafahnya Ini maksudkan Dia sudah diberikan Tapi tidak mendapatkan Ya Peluang-peluang Yang memaksa dirinya Untuk mengikuti itu semua Nah faktornya apa? Mahfumullah halafahnya Untuk dijauhi Jangan sampai ada Perbuatan dan sifat-sifat Yang mencegah kita Mendapatkan hidayah Salah satunya Kesombongan Hati-hati Sombong itu Mencegah Seorang hamba Untuk mendapatkan hidayah Bukan Allah gak kasih Allah beri tapi mental Ini kayak gini Ini ada gelas Isinya air Kalau dibuka Semua masuk Tapi kalau ditutup Gak bisa masuk Jadi orang sombong itu Bukan gak dapat hidayah Diberikan hidayah Cuma mental Karena kesombongannya Contohnya siapa? Setan Yang lihat saya Setan Setan itu kan Diberikan petunjuk oleh Allah Cuma karena sombong Ketutup hidayahnya Namanya tadinya Azazil Yang terhormat Az Azazil Yang terhormat Cuma karena sombong Jadi iblis Iblis itu dari kata Balasa Yang tertutup Kebaikannya Jadi kalau keburukan Ditutup Jadi libas Walibas Sutaq Wadhali Kakhir Tapi kalau kebaikannya Ditutup Jadi iblis Di iblis itu Sosok yang Kebaikannya tertutup Karena apa? Sombong Dari mana taunya? Al-Baqarah 34 Aba Wastakbar Istakbar itu sombong Karena itu hati-hati Jauhi sifat sombong Jauhi pengantar-pengantar Pada kesombongan Ria itu pengantar Pada kesombongan Kalau sudah ria Biasanya lebih dekat Pada sombong Dulu cuma punya sepeda Masih biasa Begitu sudah punya motor Yang keren Wah ngalahin Marquez Bisa puter-puter Pajang-pajang Macem-macem Tadinya cuma buat Pajang aja Ganti profil Lama-lama Mulai ada kebanggaan Setan masuk Jadi sombong Muterin komplek Ayo ke masjid yuk Bum-bum-bum Padahal ini motor baru saya Jelas Pak ya Saya kira Jangan lupa like